...adalah keterangan dari pejabat teras masing-masing partai... Baik pemirsa saat ini, Anda sedang melihat iring-iringan mobil dinas dari para pejabat pemerintahan. Lebih tepatnya enam ketua umum parpol memang yang pada malam hari ini dikumpulkan di Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka maksud kami. Malam hari ini yang dijatuhkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui pasti terkait dengan apa materi atau rencana dari pertemuan malam hari ini, namun diasumsikan sementara besar kaitannya dengan persiapan jelang pemilu 2024. Namun sebelumnya jurubicara Partai Amanat Nasional atau PAN, FIFA Yoga Mauladi menyatakan. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang juga merupakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dipastikan akan hadir dalam pertemuan yang bertajuk silaturahmi lebaran tersebut. Silaturahmi lebaran ini memang dimaksudkan untuk menguatkan ikatan atau semakin menguatkan ikatan di antara partai politik serta mendekatkan hati dan juga pikiran masing-masing ketua umum parpol jelang pemilihan umum atau pemilu 2024. Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah pernah mengumpulkan partai-partai politik pendukung pemerintah dalam rangka silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN Jakarta 2 April 2023 dimana saat itu yang hadir selain Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo antara lain Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang juga merupakan Menteri Koordinator Perekonomian atau Menko Perekonomian Republik Indonesia kemudian Ketua Umum Partai Gerira Prabowo Subianto yang juga merupakan Menteri Pertahanan atau Menhan dan juga Ketua Umum PKB Mohaimi Iskandar baik pemirsa saat ini Anda melihat Ketua Umum DPP PAN dan juga Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan sedang memasuki kawasan wilayah Istana Merdeka Jakarta mobil berikutnya masuk pemirsa kita akan lihat siapa sosok yang akan mengikuti Zulkifli Hasan untuk masuk ke wilayah kompleks Istana Merdeka juga dalam lagi-lagi untuk mensukseskan pertemuan silaturami lebaran malam hari ini Pak sini dulu Pak, foto dulu Pak terima kasih 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 Anda sedang melihat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto pemirsa juga mengikut masuk ke dalam kompleks Istana Merdeka Jakarta yang barusan tampak melembaikan tangan pemirsa sepertinya adalah Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar yang juga ikut serta dipanggil dalam pertemuan atau silaturahmi lebaran pada malam hari ini terima kasih 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 ya pemirsa Presiden Jokowi Dodo dikabarkan mengumpulkan para Ketua Umum Partai Politik malam ini di Istana Merdeka pukul 19 waktu Indonesia Barat Sebelumnya rencana pertemuan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Partai Amarat Nasional Viva Yoga Mauladi Viva Yoga mengatakan pertemuan ini adalah dalam rangka silaturahmi lebaran Presiden Joko Widodo dengan para Ketua Umum Parpol Viva menyatakan Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan akan menghadiri acara tersebut Silaturahmi bertujuan menguatkan ikatan kebangsaan di antara partai politik Selain itu silaturahmi ini juga untuk mendekatkan hati dan pikiran bersama-sama bertekad mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas Selamat menikmati Terima kasih Sejumlah Ketua Umum Parpol pendukung pemerintah juga terlihat menghadiri acara ini Kecuali PDI Perjuangan Ketua Umum Parpol politik pendukung pemerintah Baik, pemirsa saya akan ajak Anda untuk ke Istana Merdeka Kami saat ini sudah terhubung dengan Kevin Pakan di sana Kevin selamat malam Siapa saja atau apakah memang 6 Ketua Umum Parpol yang diundang oleh Jokowi pada malam hari ini Semuanya sudah hadir dan siapa saja dan serta siapa yang tidak hadir Ya selamat malam Fahni dan juga pemirsa memang benar sekali Bahwa pada hari ini Presiden Jokowi Dodo Akan menggelar pertemuan terhadap sejumlah ketomu partai politik Terkait dengan masa dari atau menjelang dari Pilpres 2024 Memang sampai dengan saat ini Fahni dan pemirsa sudah terdapat sejumlah ketomu partai politik Yang memang sudah hadir di Istana Negara Dimana tadi kami sudah menyaksikan ada sejumlah ketomu partai politik Dimana diantaranya dari ketomu P3 ada Mardiono Kemudian dari ketomu partai Garindra Prabowo Subianto Kemudian ketomu partai Amartasional Zulkifli Hasan Kemudian dari ketomu partai Golkar Erlangga Hartarto Dan memang masih ada dua lagi yang belum hadir Yakni ketomu PDIP Megawati Soekarokutri dan juga ketomu PKB Cak Imin atau memang sampai dengan saat ini Kami memantau bahwa pihak dari pasukan pengamanan presiden Juga tetap bersedia atau menjaga Untuk nantinya menerima dari kedatangan para ketomu partai politik Dan memang sampai dengan saat ini Fahni dan pemirsa kami juga belum mendapatkan informasi detail Secara terkini begitu Terkait apa-apa saja yang nanti akan dibahas Terkait dengan pertemuan dari para ketomu partai politik Namun seperti yang Anda sampaikan tadi Bahwa memang benar sekali Bahwa pertemuan ini memang nantinya Sebagai ajang dari silaturahmi Dan juga pasca adanya Idul Fitri 1444 Hijriya tentunya Ini juga dapat mempererat silaturahmi Dan juga dapat menyamakan visi dan misi Untuk bisa memberikan hal-hal yang terbaik Terutama dari kepentingan dan juga kebangkitan bangsa dan negara Nah memang tadi kami juga sempat melihat begitu ya Tidak hanya dari para ketomu partai politik saja Namun juga telah hadir dari Sekretaris Kabinet Ada para Mono Anung yang memang tadi juga telah tiba Di istana negara Nah memang tentunya Farina Pemirsa Dengan adanya pertemuan dari sejumlah ketomu partai politik ini Dapat menjadi salah satu hal yang positif Hal yang baik Untuk bisa tetap menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia Terutama menjelang pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang Seperti yang kita ketahui bahwa memang Pada saat pemilihan presiden pada beberapa waktu lalu Tentunya ini dapat menjadi Atau menjadi pemicu, pemecah adanya di tengah masyarakat Karena perbedaannya pemilih untuk presidennya Namun diharapkan dengan adanya pertemuan ini Dapat menjadi salah satu langkah awal Sebelumnya nanti lebih jauh begitu Untuk bisa berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024 Memang nampaknya Fani dan Pemirsa pada saat ini Untuk pertemuan juga sudah berlangsung Karena memang kami melihat dari pasukan pengamanan presiden Di depan istana negara sudah mengundurkan diri Atau memang sudah tidak ada Namun yang pasti kami juga belum bisa memastikan Kira-kira apa nanti hasilnya tentunya Kami masih menunggu di istana negara pada saat ini Sementara itu Fani Oke Dua ketua umum parpol belum datang Ada alasannya mungkin dari PDIP Ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri belum datang Dan juga ketua umum PKB Muhammad Iskandar belum datang Seperti apa Kevin Dan juga kalau misalnya mengingat Sebelumnya pertemuan ini juga dilakukan Bersama dengan tujuh ketua umum parpol Tetapi apakah ada informasi Apakah ketua umum partai Nasdem Surya Paloh juga ikut diundang Malam hari ini Ya memang terkait dengan kedua ketua umum Dari partai PDIP Megawati Dan juga dari partai PKB Caimin Ini memang belum adanya informasi resmi Mengapa memang sampai dengan saat ini Tidak hadir atau belum hadir Namun memang berdasarkan informasi yang kami peroleh Bahwa memang untuk partai PDIP Dan juga dari PKB ini sebenarnya diundang Namun terkait dengan partai Nasdem Berdasarkan informasi yang kami peroleh Bahwa dari pihak Sekjen Nasdem Juga sampai dengan saat ini Pihaknya belum menerima undangan Namun tentunya pasti kami belum juga Mendapatkan informasi resmi Apakah memang sebenarnya dari partai Nasdem Diundang atau tidak Dalam pertemuan pada malam hari ini Namun pasti kami memantau Bahwa suasana pada saat ini Begitu ya di istana negara Pada saat para ketemu partai politik yang tadi Sudah saya sebutkan ini cukup baik Tidak adanya hal-hal yang membuat perbedaan Di antara para ketemu parpol Bahkan tadi juga para ketemu parpol Ketika mereka turun dari mobil dinasnya Mereka sempat juga menyapa kami media di sini Dan tentunya diharapkan Bisa menjadi salah satu langkah awal yang baik Pada saat pembelian presiden 2024 Fani Baik, kita tunggu seperti apa Hasil dari pertemuan Dan mungkin ada alasan Dibalik dengan tidak hadirnya ketua Atau partai Nasdem Dari partai Nasdem malam hari ini Terutama mengingat bahwa Pilpres 2024 sudah semakin dekat Terima kasih Kevin atas informasinya Selamat kembali bertugas